Halo Assalamualaikum, hari ini pengen berbagi kreasi resep cemilan dari buah pisang Cemilan kali ini kita namakan martabak pisang Martabak pisang ini bisa dijadikan cemilan keluarga tercinta Bisa jadi pekal anak ke sekolah atau bisa jadi ide jualan yang menguntungkan Cara membuat martabak pisang sangat mudah banget Bahan-bahannya juga super simple Agar cantik martabak pisang boleh disajikan bersama topping favorit Anda Oke bahan pertama ada pisang kepok Ini satu sisir dan sudah dikukus matang Kemudian bahan kedua ini tepung terigu cakra Saya pakai 8 sendok makan Kemudian garam sejumput Ini ada minyak goreng Saya pakai 2 sendok makan Oke kemudian ini ada minyak goreng Untuk merendam adonan nanti ya kulitnya Dan ini toppingnya boleh pakai sesuai selera Ini saya pakai yang ada aja Ada sele merah Strawberry Glaze coklat Susu kental manis coklat Susu kental manis putih Meses warna-warni Ada DCC warna-warni Dan keju Pokoknya bebas untuk toppingnya ya Oke untuk membuat kulitnya seperti biasanya Garam dimasukkan Tepung terigu juga Baru kemudian Minyak gorengnya yang 2 sendok makan tadi ya dimasukkan juga Kemudian airnya 100 ml ya ini ya Kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil di uleni Di aduk ya maksudnya Di aduk-aduk hingga merata Baru kemudian Kita uleni menggunakan tangan Hingga dia tidak lengket ya Seperti ini Nah seperti ini boleh dibanting-banting Agar dia semakin lentur Oke ini kulit martabak sudah siap Untuk direndam dalam minyak ya Oke seperti ini Direndam Selama kurang lebih 20 menit ya Oke sambil menunggu minyak Kita akan haluskan pisangnya ya Pisang kepoknya kita kupas dan dihaluskan Gak sampai halus-halus banget sih Cuma di Nah seperti ini dipenyet-penyet Ini ya Boleh agak-agak kasar gitu Agar masih ada teksturnya ya Kalau terlalu lembek Nanti kurang cantik Oke ini Adonan sudah siap Adonan kulit ini sudah sangat lentur banget Dan mudah untuk dibentuk Oke kita ambil secukupnya aja Untuk dipipihkan ya Ditipiskan Kita gunakan plastik ya Kemudian kita pipihkan Kulitnya Oke lakukan Hingga kulitnya melebar Sesuai bentuk ini ya Oke seperti ini dia Oke kita buka Kemudian kita kasih isian Langsung kita kasih isian pisang Yang sudah dihaluskan tadi Secukupnya aja Dikira-kira aja ya Mau seberapa Jadi Kita sesuaikan Dengan ukurannya Kalau mau ukuran kecil Juga gak apa-apa Kalau ukuran besar ya Tinggal sesuaikan aja Oke kita tutup seperti ini ya Nah Ini bentuknya kotak Seperti ini Selanjutnya Kita boleh taburkan minyak Dan kita taruh dalam plastik Kemudian disimpan Jadi kalau mau Goreng tinggal goreng aja ya Oke Boleh disimpan seperti ini Dan kita lakukan lagi Tinggal selesai Oke Kita lakukan lagi ya Oke kita isi lagi Dengan pisang tadi ya Oke selanjutnya Kita akan goreng Martabaknya Martabak pisang Ini kan Siap untuk digoreng Dalam minyak panas ya Goreng hingga kering Kecoklatan ya Jadi dia nanti kulitnya Renyah Tapi dalamnya lembut banget Dan enak banget Apalagi Jika disajikan Bersama topping favorit anda Pasti Makin nikmat banget Oke ya Jangan lupa untuk dibalik ya Agar matangnya merata Oke setelah matang Dan kering kecoklatan Seperti ini Kita boleh angkat Dan tiriskan Ini satu biji Boleh dihargain Sekitar 5 ribu ya Ini untungnya Lumayan banyak Apalagi kalau Sudah dikasih topping Wuuu Mantep banget Oke seperti ini Penyajiannya ya Jadi boleh disesuaikan Ukurannya Kalau ukuran besar ya Dihargain berapa lah Boleh disesuaikan Karena ini ukurannya Sedang ya Jadi gak terlalu besar Juga gak kecetik Jadi Jadi saya rasa Dengan harga 5 ribu Sudah cukup lah ya Masih untung Atau boleh disesuaikan Dengan harga Bahan baku Di wilayahnya Karena kadang Harga pisang Gak sama ya Di antara wilayah satu Dengan wilayah yang lainnya Jadi boleh disesuaikan aja Ini Kemudian kita topping Seperti ini ya Boleh toppingnya Macem-macem Dan untuk harga Juga boleh disesuaikan Dengan toppingnya ya Misalnya Kalau cuma selai aja Harganya berapa Kalau double topping Harganya berapa Jadi kita boleh main Di Toppingnya Oke Seperti ini Nah kita akan Buat Topping yang lain ya Misalnya Coklat keju Juga bisa Ya Tiramisu Green tea Pokoknya Boleh deh Disesuaikan dengan Selera konsumen Ini yang Rasa coklat keju Oke Kita kasih glis Coklat Sangat mudah Banget kan Membuat Martabak Keju Eh Salah deh Sangat mudah Banget kan Membuat Martabak Pisang Alam Mau punya cerita Jangan lupa Terus pantengin channel Mau punya cerita Karena disini Kita akan bagikan Resep Cemilan Dan aneka Ide bisnis Yang menguntungkan Dan pastinya Menggugah selera Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ke media sosial kalian Jangan lupa Kunjungi Blog kreasi Mau punya cerita Karena kita akan Tuliskan resep detailnya Oh iya Jangan lupa Klik tombol loncengnya Agar kalian dapat Updatean terbaru dari kami Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax